Oke, kembali lagi di review jajanan mainstream Hari ini saya akan mereview sebuah jajanan yang disebut dengan kembang goyang Jajanan ini memang cukup terkenal dan terkadang rasanya ada yang dibuat asin dan juga ada yang dibuat manis Bentuk cetakanya sendiri seringkali berbeda-beda Ada yang kecil, ada juga yang tebal Kalau di tempat saya ini disebut dengan saroja Bisa dipanggil juga saroja Bahan dasarnya sendiri adalah tepung beras Dan dicampur dengan ketumbar Jalan ini biasanya dijualnya dibungkus Dibungkus, jarang dijual satuan Yang paling sering sih rasa asin Jarang yang kembang goyang yang rasanya manis Tapi mungkin di tempat lain banyak yang jual yang rasanya manis Bentuknya di setiap tempat tentunya beda-beda Cetakannya mungkin berbeda-beda Kalau di sini cetakannya seperti ini Hasilnya pun seperti ini Jadi lebih tebal lebih tinggi Kalau yang lain biasanya tempat lain Biasanya kecil Jadi pendek Tipis-tipis bentuknya Kalau yang ini tebal Dan kadang yang tipis itu biasanya yang manis Oke Sekian review tentang kembang goyang Dan sampai jumpa di review jajaran main stream berikutnya Bye